Bajaji 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 Tidak Bajaji 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 Timur Barat Di Bajaji Tidak Oke guys, kita baru selesai membagi bantuan kepada korban terdampak banjir di stasi Lorwembun. Sekarang kita akan menuju ke stasi Alusi Batjasi guys. Di sana juga ada masyarakat, ada umat kita yang terkena dampak banjir bandang pada tanggal 4 Mei 2020 kemarin guys. Ikuti terus perjalanan kami tim Karitas ke stasi Alusi Batjasi. Oke guys. Terima kasih telah menonton! Di sini kita harus mengikuti protab COVID-19 guys. Kita harus cuci tangan. Kita wajib cuci tangan sebelum masuk ke kampung. Pembagian bantuan kepada korban yang terdampak banjir bandang di desa atau di stasi Alusi Batjasi. Akan kita lakukan saja di sini guys. Berhubung kendaraan tidak bisa masuk ke dalam. Jalannya sempit. Dan kita pakai area ini. Namun dibantu oleh Linmas, para petugas keamanan dari desa Alusi Batjasi guys. Aman, terkendali dan kita lihat proses selanjutnya seperti apa. Ikuti terus tim Karitas berbagi bantuan kepada korban banjir di stasi Alusi Batjasi. Kebetulan ada di sub guys. Jadi aman akan mengatur lalu lintas guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pastoral Poroki Dewan Stasi Kepala Desa dan perangkat yang kami kasihi bersama dengan umat katolik Stasi Alusi Batjasi. Malam hari ini kita ketemu dan perkenalkan kami untuk memperkenalkan para pastor yang hadir. Saya, pastor Simon Petrus Matruti, waktu dusku di sini. Tinggal di Somlaki. Dan selanjutnya di sebelah kanan saya, pastor Yopi Surluri, rektor seminari Somlaki. Sekaligus ketua karitas Kestufat Amboina, wilayah KKT. Yang di sebelah kanan saya, pastor Teis Guariat, pastor Poroki Molinit Barat. Pernah perkenalkan restoran di sini. Dan pastor-pastor yang lain sudah tinggal di tempat yang jauh. Jadi kita juga... Oh, pastor sana, pastor Luki Kelgulan. Dia di seminari Somlaki. Selanjutnya... Ada beberapa pastor yang hadir. Pastor Sandro dan pastor Poli Serin. Yang akan mengambil bantang pastor Poroki. Juga pastor Tei Deskeli. Baik. Bapak, Bapak, Ibu, Ibu. Ini apa? Sembaku. Bapak, Bapak, Ibu. Untuk? Untuk warga umat bajas. Korban. Bencana banjir. Simb. Makasih, Pak Tung. Sama-sama, Pak Uji. Kita datang di sini. Atas sama gereja Pertoling. Yang kita punya gereja ini. Biasanya ada pelayanan-pelayanan. Ada pelayanan pendidikan. Ada pelayanan kesempatan. Kita tambah satu lagi sekarang. Yaitu karitas. Karitas ini lembaga yang dibangun atau yang dibuat oleh kiri dan katolik. untuk menanggapi bencana alam, bencana kemanusiaan, bencana, menghadapi bencana. Dan dia hadir untuk merayani para korban bencana. Ya. Dan kita semua adalah korban. Karitas ini bergerak bersama dengan gereja. Dari umat untuk umat. Dari katanya karitas, cinta kasih. Kita mau untuk menghadirkan gereja yang penuh belas kasih dan cinta kasih kepada para korban bencana. Baik. Tentu punya kepala karitas di sini adalah Pastor Yopi. Dia tidak bergerak sendiri. Dia bersama dengan kaum awam. Anak-anak muda katolik yang ada di kota Soeklaki dan sekitarnya. Dan kita bisa lihat wajah-wajah di sini adalah wajah-wajah anak-anak muda katolik. Mereka yang dengan penuh kreativitas membantu Pastor Yopi untuk kumpulkan bahan. Dari masyarakat untuk dibagi pada kesempatan ini. Oke. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa sampai kami baru datang? Tidak seperti pemerintah. Hari itu ada bencana langsung. Mereka datang. Karena tentu pemerintah punya dana. Punya dana yang sudah ada. Punya lungung yang sudah ada. Kita karitas tidak ada. Yang ada hanya para Pastor dan umat. Maka ketika terjadi bencana, kita baru mulai bergerak. Lalu kemudian kita dapat bantuan. Kita dapat yang membuahkan ini. Lalu kita datang bawa. Bapak-ibu, mungkin jumlahnya tidak seperti yang kita inginkan, yang kita harapkan. Karena kita datang di sini untuk menjawab semua kebutuhan Anda. Tapi kita mau datang untuk menghadirkan. Kita mau sampaikan bahwa gereja tetap ada. Gereja katolik tetap ada. Para Pastor tetap ada. Bapak-ibu yang ada dalam kondisi seperti ini. Korban bencana alam. Ini saja. Bapak-ibu yang ada dalam kondisi seperti ini. Jadi saat ini sedang dilakukan pembagian bantuan kepada umat stasi Batyasi yang terkena dampak dari banjir bandang pada tanggal 4 Mei 2020 kemarin, guys. Di belakang saya bisa Anda lihat, guys. Ini kondisi di mana serang dibagikan sembako, guys. Oke. Kita ikuti terus kegiatan karitas di stasi Alusi Batyasi. Empat keluarga yang kemarin rumahnya terkena musibah, berusaha keringat sampai berat. Empat rupanya. Joseph Alwer, Redentor Nurmalai. Mudah di laut. Ditambah dengan Bapak Kristiano Sikindresi. Empat orang. Bapak Kristiano Sikindresi. Bapak Kristiano Sikindresi. Katolik. Gatolik. Oke. Oke. Katolik. Oke. Katolik, matur peroki, matur peroki. Katolik, matur peroki, matur peroki, matur peroki, matur peroki. Bapak Ibu, saudara-saudari, rumah stasi yang sempat jasi. Teman-teman karitas para pastor Mari kita satu Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruhi Kudus Amin Tuhan sertamu Tuhan Bapak yang baik Terima kasih Engkau menunjukkan jalan yang baik bagi kami Bagaimana kami harus saling menunjang Saling menopang Dan saling mendukung satu sama lain Dalam ketimimpinan Wakilus Kudus Belaya Kepulauan Tanibar Yang menggagak sepanyak hal Memberikan gerakan bagi kami Para pastor Para anak-anak muda di wilayah ini Untuk menunjukkan Apa yang gereja serukan bagi kami Kami telah tiba Dan Membantu Umat dan masyarakat Kita semuanya Kamu paling percaya bahwa yang kami berikan Ini adalah umat-umat yang sangat Bukan kamu Tentu-tentu kami Perjalanan kami Sehingga kami dapat melaksanakan perjalanan dengan baik Dan tiba di tempat kami masing-masing Berhubungan kami masing-masing Dengan aman, damai, dan selamat Maka berikanlah berkat Membagi kami semua Tuhan sertamu Semoga saudara-saudari sekalian Dilindungi Dibimbing dan diberkat Yaudala Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat malam Dan terima kasih Terima kasih Selamat malam Itulah tadi Segala rangkaian acara Kegiatan pendistribusian Bantuan kepada umat di stasi Lor Wimbun Kemudian yang terakhir Sore hingga malam hari ini Di stasi Alusi Batyasi Semoga bantuan yang diberikan Bisa membantu meringankan kehidupan mereka Beberapa waktu ke depan Saya bersama tim karitas Salah satunya Halo saya Kegiatan tim karitas Terima kasih Dan partisipasi yang tinggi Apresiasi kepada kita semua Atas pekerjaan yang baik Maka Malam hari ini Kita boleh menyelesaikan Kejahatan berbagian Sempat seadanya Di stasi Alusi Batyasi Tuhan memberkati kita semua Oke guys Oke Terima kasih banyak Sukses Terima kasih Untuk tim posko COVID-19 Desa Alusi Batyasi Terima kasih 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 Terima kasih